selamat menikmati menggunakan gelatin jadi waktu itu kita aduh gelatin itu kan tadi mungkin sudah dijelaskan di video tadi ya kalau yang tidak halal itu bisa dibuat dari tulang babi ini sangat memprihatinkan di saat booming waktu yang tepat buat kita untuk menjelaskan bahwa makanan sesederhana apapun karena kadang-kadang ini cuma jeli sehat bahkan masih banyak yang salah pengertian bahwa jeli itu dikiranya semuanya dari rumput laut jadi halal padahal sebetulnya jeli itu macam-macam ada yang dari rumput laut ada yang dari umbi-umbian punyaku ya terus ada yang gelatin ini dari tulang babi tapi alhamdulillah kalau yang halal itu bisa dibuat dari tulang ikan atau tulang sapi yang jelas karena memang tulang ikan dan tulang sapi itu lebih sedikit apalagi kalau Indonesia ya bu ya Indonesia tulang aja dipakai mungkin akan jadi mahal sekali jadi kita pergi untuk membuat buku ini kelebihannya sih menurut saya karena dengan buku ini waktu itu bumi ya kita bisa belajar jarak jauh bahkan satu videonya ini saya kirim ke Lombok kebetulan putri sahabatku Meli pengen belajar usia 8 tahun saya kirim videonya cuma sepotong aja dia bisa melakukannya sendiri jadi paket pagi sampai sore ibunya pulang dari kantor sudah ada pudingan di meja karena putrinya bisa melakukannya sendiri nah karena itu juga kita terus akhirnya ayolah kita bikin sekalian supaya buku ini menjadi awal ibu-ibu untuk kembali ke dapur juga mungkin juga putra-putrinya punya passion di masa bisa belajar dan khususnya di artnya karena kalau resep biasa mungkin bisa sekedar baca tapi pengetahuan tentang halalnya bisa diketahui di buku ini kemudian teknik-teknik membuat jari artnya juga bisa dilihat di video ada videonya? ada, iya mungkin bisa ditayangkan oke, mungkin bisa ditayangkan video jari art oh, setetap oke, setetap sambil menunggu sambil dijelaskan nah, jadi saya juga tadi melihat ya jadi membaca karena memang di buku ini sangat layak sekali dengan informasi ya bukan hanya membahas tentang bagaimana tutorial membuat jari art yang indah kalau adik-adik mau lihat ya kalau ada adik-adik disini mau lihat silahkan datang ke meja sebelah jari panggung dia ambil dia ambil aja itu gak apa-apa yang di atas ini nah, itu apa namanya contoh ya contoh ya, contoh itu kalau mau ambil silahkan gak apa-apa nah, yang dia itu nah nah, seperti itu boleh diambil boleh diambil boleh diambil boleh diambil ini yang kap kecil kap kecil saya melihat puting-puting di sekolah yang dijual itu biasa dijual ada yang Rp1.500 ada yang Rp2.000 dengan sedikit sentuhan ya, dengan sedikit sentuhan dikasih bunga satu aja rata-rata bisa dijual dengan harga Rp4.000-Rp5.000 jadi sebetulnya ini peluang bisnis asiknya juga untuk bikin art jelly ini buat kayak saya ya jam 10 harus jemput anak TK jam 12 harus jemput anak yang SD nanti jam setengah 3 harus jemput anak yang SMP misalnya masih bisa karena saat dia mengeras kita kukus bisa kita kerjakan jadi bisa ditinggal mati kompor kita tinggal dulu jemput anak kemudian kita lanjut lagi jadi variannya juga banyak bisa dibentuk dengan bentuk-bentuk binatang tapi ini yang saya contohkan bunga karena membuatnya tidak terlalu lama kalau bunga kalau untuk yang loyangan bisa untuk mengganti parsel parsel? cantik setan karena bisa lebih fleksibel misalnya susunya pakai susu diet yang debet pakai gulanya tropikan asli misalnya eh maaf nyebut merk ya itu bisa nah kemudian buku ini ibu bisa dilihat nanti di halaman belakang itu ada merk-merk apa aja yang sudah sertifikasi halal jadi bisa untuk panduan kalau misalnya belanja oh pakai merk ini pakai merk ini iya ini belakang ada nih ayo silahkan dibuka bukunya kalau belum punya silahkan kita khusus untuk event ini ada diskon 20 plus 10% ya dari harga ya dari harga 75 ribu rupiah untuk buku hal jeliak ya termasuk CD-nya ya CD tutorialnya silahkan oke 20% ya tapi kalau ada e-voucher dapat plus 10% seperti itu silahkan kalau ingin membeli di sana ya nah ini adalah salah satu tutorial ya buat ini publikan yang suntikan untuk bikin arjeli itu ada dua metode yang satu dengan alat bantu yang satu hanya dibantu dengan suntik nah yang saya tayangkan ini hanya yang dengan alat suntik dulu awal-awal saya susah mencari suntik karena memang dibatasi ya harus dengan reser tapi kalau ibu bisa tunjukkan ibu bisa atau lewat toko-toko kue sekarang sudah beberapa jual juga ini jadi kita pertama kita siapkan bahan biasa kita sebut kanvas seperti waktu kita melukis juga ya putih bening ini dari bahan jeli bening kemudian kita siapkan bahan untuk isi dari yang sudah ada di fluid ya disuntikan ini sangat mudah karena logikanya bahan yang menjadi isi itu panas jadi jarumnya panas jadi saat menyopek kanvas itu akan mudah ingat jeli kalau kena panas pasti rumen tapi dengan segera irisan yang terbentuk kita isi dengan bahan jadi bahan pengisi membentuk seperti itu jadi kita bikinnya dari bawah ya ibu istilahnya ini mensewu pangkatnya kalau kita belajar ini pangkatnya karena nanti dibalik adonan yang meleleh itu masih bisa dipanaskan lagi dan dipakai itu enaknya jadi kalau dulu waktu awal-awal saya belajar anak saya sudah tungguin di samping saya karena leleh hanya dia tunggu tapi kalau sekarang bisa menghemat biaya produksi karena kita pakai lagi dipanaskan untuk diisikan lagi bisa tusukannya sih cuma ada sebenarnya ada dua dasar menusuk dan mengiris kalau mawar karena kita tidak pakai alat bantu ini langsung diiris penyirisnya menyamping dan disesuaikan dengan sudut nanti akan bisa dilihat di bubuk nah kalau yang dengan alat bantu penyiris kita ganti dengan alat alat sudah banyak dijual di toko bahan kue hanya kalau kita bisa kreatif itu kita bisa pakai dengan sebotan bisa kemudian aluminium potongan seperti ini ini untuk membentuk kelopaknya itu bisa juga karena saya harapkan ibu-ibu juga jangan terlalu konsumtif ibu-ibu ada ada maka belajar bikin bagaimana bikin alat bantunya bahannya dari apa itu bisa karena kalau dengan alat bantu yang kita bikin sendiri itu kita akan belajarnya bisa step by step bahkan dulu kalau saya lihat ada bunga bagus saya lihat saya potan atau kalau boleh petik saya petik saya lihat bentuk kelopaknya saya bikin pola di kertas saya bikin di aluminium saya potong sudah gede jadi tidak harus konsumtif ibu karena kalau alat yang impor satu satu kelopak saja itu bisa 140 ribu jadi kita bangsa Indonesia bukan bangsa yang konsumtif kita mulai dari hal-hal yang kecil kita coba bikin sendiri ini sudah mendekati selesai jadi biasa berarti untuk menghidangkannya kita balik untuk titik kritis yang kadang masih agak awam diantaranya selain gelatinnya atau jelly-nya adalah di bahan pewarnanya pewarna makanan tidak bisa sembarang kita ambil karena ada dua macam pewarna ada yang dilarutkan dengan air ada yang base larutnya dengan minyak biasanya kalau yang minyak itu memang lebih bagus hasilnya terutama kalau misalnya untuk fondan untuk buttercream itu kalau yang base yang minyak itu menyabunya lebih bagus tapi kalau yang dicairkannya dengan air itu kalau untuk fondan atau untuk buttercream kurang bagus penasaran ya tentu yang lain bisa nanti beli di situ nanti akan ada petunjuknya bagaimana bikin daunnya dan memang harus satu pakai jadi saya ada kita kan kemampuan kita beda-beda ada yang visual ya ada yang cuma mendengar saja cukup ya auditory ada yang visual jadi ini digabungkan jadi harus membaca teks di buku dan melihat gambar di video semuanya ya itu aja terus saya penasaran nih kan tadi kan pakainya kalau yang haram itu bulatin ya bulatin gelatin oke kalau untuk pengganti gelatin itu apa ya bukit kalau supaya lebih efektif murah meriah saya biasa kalau misalnya mengajar ibu-ibu yang di pedesaan saya ajarinya pakai gak usah nyebutnya merk-merk ya yang belakangnya jeli titik-titik jeli itu bisa didapatkan dimana saja dan biasanya kalau udah belajar pagi belajar posting kadang malam atau paginya sudah dapat orderan nah itu bisa dapat langsung lari ke warung ada bahannya cuma gitu dan agar-agar bubuk kemudian susu susu bisa apa saja susu bisa pakai yang cair UHT bisa pakai yang bubuk dicairkan dulu atau yang kental manis jadi kita berpikirnya waktu itu dengan bumeli produk apa ya yang bisa dilakukan di pedesaan dan di perkotaan dan itu indah bisa menarik jadi kita jatuhnya ke jeli ini ini bumeli ngomporin nih suruh buka rahasia harga jualnya gimana nah harga jualnya sih mungkin itu tadi yang saya sampaikan kalau kapi yang kecil kalau di sekolah sekolah kan kalian 1500 2000 ya itu yang puding susu ini kalau dengan sedikit mawar atau bunga sedikit gitu aja bisa dijual 4 sampai 5000 kalau yang parsel sekarang yang lagi in itu untuk seserahan itu untuk untuk ukuran 22 x 22 ya loyang 22 x 22 dengan ketebalan sekitar 5 cm sampai 6 cm itu kalau full bunga itu bisa 250 sampai 300 ribu ini yang seperti yang ada di atas meja itu ya kalau yang itu biasa dijual 150 sampai 175 yang besar kalau yang kecil sekitar 75 kalau full bunga ibu nah ini enaknya saya kalau tawar-menawar aku pengen yang ukuran 22 kan malu kalau kecil untuk seserahan gitu ya tapi anggarannya cuma sekian ya bunganya sedikit gitu jadi kita bisa tawar-menawar di ini karena sekarang kita kalau masak bahan-bahan harganya udah gila-gila embu orang akan membandingkan mungkin dengan catering besar ah di catering sana harganya sekian kok ibu segini tapi saya bisa artnya masuk puding yang di saya ada hiasannya jadi orang semua orang merasa spesial menerimamanya tidak cuma sekedar puding biasa jadi ada nilai seni disitu nah nilai seni ini yang gak bisa dijual karena untuk awal-awal mungkin jual gak pede jual 100 ribu yang dikasih diskon gak apa-apa bu tapi nanti kalau sudah ekspor itu tadi bahkan kalau yang nanti ada tambahan hiasan lainnya lagi kemudian pudingnya khas ciri khas kita sendiri itu bisa harganya lebih mahal lagi jadi kita akhirnya jual skill kita karena untuk sekarang pengusaha itu kadang-kadang kalau saya tanya loh ini tenaga kerjanya dihitung gak bu kok dihitung ini dijual 10 ribu bahan-bapun dihitung udah 9 ribu terus tenaga kerjanya ya sudah ya seribu itu tadi nah ini yang bikin kita sedih jadi kalau dengan sedikit sentuhan keterampilan kita bisa menaikkan itu waktu tidak bertambah terlalu banyak tapi tenaga kita juga akhirnya dapat penghargaan kita juga puas ya setelah menjadi itu ada rasa bangga karena perang-perang ya oke terima kasih bukitin sekarang